Sebanyak 80 buah rumah di Tabalong dipastikan akan mendapat bantuan bedah rumah melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial. Bantuan diberikan pada bulan Oktober 2018, menyusul telah dilakukannya verifikasi dari Kemensos. Setiap rumah akan mendapatkan bantuan anggaran bedah rumah sebanyak 15 juta rupiah, yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat. Bantuan bedah rumah dialokasikan bagi penerima manfaat di 12 kecamatan. Kecamatan Banuawawas sebanyak 20 buah, Kelua 10 buah, Pugaan 2 buah, Muara Harus 4 buah, Tanjung 3 buah, Murupudak 8 buah, Tanta 5 buah, Upau 10 buah, Jaro 2 buah, Muara Uya 5 buah, Haruai 8 buah, serta Kecamatan Bintang Ara 3 buah. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Tabalong Haji Yuhani mengatakan, seluruh usulan bedah rumah telah disetujui Kementerian Sosial. Dalam waktu dekat, Kementerian Sosial akan kembali melakukan verifikasi rumah tidak layak huni untuk penerima tambahan. Dananya akan turun pada bulan Oktober, tapi kita insya Allah akan ada tambahan lagi. Jadi bulan September ini akan datang tim lagi untuk melakukan penjajakan. Jadi uangnya 15 juta, masuk ke rekening orangnya langsung. Tapi nanti pada saat pelaksanaan, kita akan monitor terus. Jadi mungkin kita kerjasama dengan masyarakat, dengan siapa saja yang akan mendampingi dana itu, sehingga benar-benar digunakan untuk rumah tidak layak huni tersebut. Jadi diperkirakan kapan Pak? Oktober, insya Allah Oktober sudah turun dan ini. Yang ada penambahan tadi Pak? Penambahan itu insya Allah September ini akan tim datang lagi untuk melakukan penjajakan ulang. Untuk tambahan dari itu. Saya belum tahu berapa jumlahnya, tapi informasi dari Kementerian Sosial ada tambahan. Termasuk kumpul juga ada tambahan, termasuk kerti lahu. Yohani menambahkan jumlah persis penambahan bedah rumah masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Namun Dinas Sosial bertekad, program bedah rumah akan terus dilanjutkan. Sehingga rumah tidak layak huni di Tabalong yang saat ini berjumlah 326 buah secara bertahap dapat terselesaikan. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.